Kegiatan pengolahan hasil perikanan tentunya tidak akan jauh dari proses penanganan hasil tangkapan agar menjadi berbagai produk makanan yang memenuhi standar keamanan pangan dan kepuasan terhadap konsumen. Masalah tentang keamanan pangan sekarang menjadi perhatian penuh oleh pemerintah dan menjadi tuntutan perusahaan industri yang bergerak dalam bidang pangan. Hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah permintaan konsumen akan produk pangan yang aman dan sehat. Prinsip sanitasi dan higienis adalah usaha-usaha pencegahan yang dilakukan dengan menerapkan prinsip sanitasi dan higien dalam setiap tahap dari seluruh proses penanganan bahan makanan sejak awal panen hingga dikonsumsi oleh manusia. Setiap jenis bahan makanan seperti ikan dikenal sebagai bahan makanan yang cepat menjadi busuk atau perishable food sehingga perlu tindakan pencegahan yang benar-benar menerapkan prinsip-prinsip sanitasi dan higien. Produk perikanan yang baru ditangkap secepat mungkin dilakukan tindakan penyiangan. Selanjutnya dilakukan usaha pencucian yang dikerjakan secara hati-hati dan dilakukan proses lebih lanjut seperti pendinginan, pembekuan, dan lain-lain agar awet. Beberapa tindakan dan prinsip sanitasi higienis adalah membuang sumber kontaminan pada ikan seperti isi perut, insang, dan seluruh lapisan permukaan kulit. Melakukan tindakan pencucian dengan menggunakan air bersih. Mempergunakan sarana dan prasarana yang memenuhi syarat kebersihan. Mempekerjakan tenaga kerja yang sehat dan bersih. Melakukan tindakan pengawetan yang tidak merubah komponen atau gisi yang terdapat di dalam daging segar. Melakukan tindakan pengemasan yang sesuai persyaratan. Beberapa persyaratan sanitasi dan higien hasil perikanan sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 52A Garing Kepmen Strip KP Garing 2013 tentang persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada proses produksi, pengolahan, dan distribusi. Persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan harus diterapkan oleh setiap pelaku usaha perikanan, baik perorangan maupun badan usaha termasuk kooperasi yang melakukan kegiatan produksi, pengolahan, dan distribusi. Sanitasi dalam industri perikanan mencakup cara kerja yang bersih dan aseptik dalam berbagai tahapan, meliputi persiapan pengolahan, pengolahan, pengepakan, hingga distribusi sampai diterima konsumen. Higien merupakan pelaksanaan prinsip sanitasi untuk menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Dengan melaksanakan prinsip sanitasi dan higien selama pengolahan, maka kontaminasi dapat dikurangi atau ditekan, bahkan dapat dihindarkan. Untuk mencegah pencemaran produk perikanan, produsen harus memperhatikan beberapa komponen, yaitu Pasokan Air dan Es Air merupakan komponen penting dalam industri perikanan. Air dapat membersihkan kontaminan dari produk perikanan. Namun air yang tidak bersih dapat menyebabkan kontaminasi pada produk perikanan. Oleh sebab itu, air sebagai media pembersih harus bersih. Ada pun yang dimaksud dengan air bersih adalah air yang bebas dari mikroba patogen dan sumber pencemar lainnya. Selalu gunakan air bersih yang mengalir agar kotoran dari produk perikanan sebelumnya tidak mencemari produk perikanan yang akan dicuci kemudian. Pada industri perikanan, pasokan es sangat dibutuhkan untuk menjaga kualitas produk perikanan. Untuk itu, air sebagai bahan baku es juga harus bebas dari bakteri dan sumber pencemar lainnya. Pakaian Kerja Pakaian kerja yang digunakan harus dijamin kebersihannya. Para pekerja menggunakan pakaian khusus untuk mencegah kontaminasi dari luar. Barang-barang pribadi milik pekerja wajib diletakkan di luar ruang produksi. Pakaian kerja meliputi sepatu boot, jas kerja, masker, dan penutup rambut. Setelah itu pekerja mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Kemudian dilakukan pengecekan tangan, di mana pekerja tidak boleh berkuku panjang, menggunakan perhiasan di tangannya, ataupun terdapat luka, sebagai tindakan pencegahan kontaminasi. Ketika memasuki ruang produksi, terdapat kolam air yang sudah diberi klorin, gunanya untuk sterilisasi tapak sepatu boot. Ketika memasuki ruang produksi, pakaian pekerja di-screening kembali dengan rule yang diberi perekat, gunanya supaya membersihkan kotoran seperti serangga, atau rambut, ataupun kotoran lainnya yang melekat pada pakaian kerja. Setelah itu pekerja kembali mencuci tangan dengan larutan air dan klorin. Setelah mengeringkan tangannya, tangan pekerja disemprot dengan alkohol sebelum melakukan aktivitas produksi. Kebersihan ruang produksi Ruangan harus selalu bersih ketika akan digunakan untuk proses pengolahan. Begitu pula setelah selesai, meja pengolahan diatur sedemikian rupa agar cepat kering. Kemudian ruangan lantai dibilas dengan air, yang kemudian disterilisasi dengan larutan klorin. Air harus bisa mengalir ke saluran pembuangan dengan lancar, sehingga mempermudah pengeringan. Pencegahan kontaminasi silang Kontaminasi silang adalah kontaminasi yang terjadi karena kontak langsung antara produk perikanan yang sudah bersih dengan produk perikanan yang masih kotor. Peralatan yang digunakan pekerja dalam menangani atau mengolah produk haruslah peralatan yang mudah dibersihkan, tahan karat, tidak merusak atau tidak bereaksi dengan produk perikanan. Untuk menjegah terjadinya kontaminasi ulang, peralatan yang sudah dicuci harus ditiriskan dan disimpan di tempat yang bersih. Kemudian yang tidak kalah penting adalah tindakan pengemasan hingga pendistribusian yang sesuai dengan persyaratan, sehingga produk perikanan dapat tersalur kepada konsumen dengan terjamin keamanannya.